Halo Sagitarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa, yang artinya terbolak balik, mungkin ini adalah Anda. Dan, ya, baiklah, mari kita mulai. Apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia katakan, tapi mungkin masih tersimpan. Oh, ada perasaan sakit dan kecewa di sini, merasa menemui jalan buntu, tidak ada solusi dalam, apakah kalian sedang bermasalah di sini? Back of short, ada yang merasa pasangannya kekanak-kanakankah, suka seroboh, mungkin seperti itu, berkata dengan mungkin tidak dibikirkan dahulu. Hmm, judgment. Hmm, ya, saya rasa dia tersakiti, Karena mungkin perkataan dari perbuatan pasangannya dalam hal ini, sorry to say, mungkin adalah Anda. Dia tersakiti, karena mungkin Anda, asal bicara, tidak ada rem saat berbicara atau berkata-kata, suka meletakkan kesalahan pada dia saja, kurangnya instrupeksi diri dalam diri Anda. Setelah mungkin, masalah clear terjadi konflik, masalah clear, dan dalam hal ini mungkin Anda memang yang sebaiknya meminta maaf, Tapi, Anda, seperti tidak, seperti mengabaikan itu, hanya just tidak ada kata maaf dari Anda. Semacam itukah, Anda, dia rasa terlalu kekanak-kanakan di sini, dia yang lebih dewasa dari Anda. Tapi, dia sangat mencintai Anda di sini, sangat ingin menjaga Anda. Mungkin itu yang membuat dia bertahan selama ini, dengan segala sikap Anda yang sebenarnya saya rasa di sini, Menyakitkan dia, demikian besar, baik demikian besar rasa cinta, kasihnya kepada Anda. Walau dia lelah, walau dia sakit dan kecewa dan lain semacamnya, dia tetap berada di sisi Anda. Dia disalah-salahkan, tetap berada di sisi Anda. Dia, dengan segala situasi yang ada, dia bisa mengerti dan atau memahami sifat sikap Anda. Saya rasa, dia memiliki unconditional love, di sini, terhadap Anda. Baiklah, kita akan coba lihat. Anda sedang bermasalah, Anda sedang tidak bermasalah di sini, but ini yang dia rasakan. Mungkin, Anda di sini memang masih, apa ya, kurang dewasakah? Dalam hal berbicara, dalam hal bertindak, kurang pengendalian diri kah? Ini yang saya rasa. Berapi-api, langsung menghakimi, bisa juga seperti itu. Baiklah, kita akan coba lihat apa yang ingin dia katakan dan masih terpendam mungkin dalam hatinya dengan segala situasi yang terjadi dalam hatinya dan kalian saat ini. Aku harap, kita bisa bersama sekarang. Anda mungkin sedang jedakah atau, ya, sedang bermasalah. Dia merindukan Anda. Berharap, kalian bisa damai kembali, rujuk kembali, hubungan hangat kembali. Semacam itukah? Kamu adalah alasan aku tersenyum, walaupun kamu juga adalah alasan aku bersedih. Ya, tersiksa tanpa bersama Anda. Walaupun tersakiti, dia bersedih. Karena tersakiti, dia bahagia bersama Anda. Dan, ya, dia masih berada di tempatnya. Aku ingin menikah denganmu kalau apa yang terjadi dalam situasi kalian di sini. Mungkin untuk Anda-Anda yang masih berpacarankah di sini? Baiklah. Ya, demikian jika, jika kalian masih berpacaran, dia ingin serius seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Karena itulah, dalam segala situasi, dia berada di, tetap berada di sisi Anda. So, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih.